Intro Cara sukses ternak ayam kampung organik Berternak ayam kampung organik sangatlah menarik dan menghasilkan untung besar bila dilakuni dengan baik Masyarakat Indonesia sendiri sudah begitu familiar dengan ayam kampung atau ayam buras Kebanyakan hewan unggas tersebut dipelihara dan diumber oleh para pemiliknya Hal tersebut memang wajar karena ayam kampung organik diberi makanan yang tidak banyak mengandung lemak Kata organik disini sendiri memiliki arti ayam yang akan menghasilkan daging yang banyak namun sangat rendah lemak Berikut ini panduan ternak ayam kampung yang bisa anda lakukan Yang pertama pemilihan bibit unggul Sudah tidak bisa dipungkiri lagi jika ingin beternak ayam dan dijadikan ladang bisnis Maka pemilihan bibit unggul wajib dilakukan Khusus ayam kampung sendiri ada juga ciri-ciri bibit ayam yang baik antara lain adalah Telur menetas tepat waktunya Anak ayam tidak memiliki cacat fisik Matanya cerah dan bersinar Dapat berdiri tegap dan gerakannya aktif atau lincah Yang kedua menyiapkan kandangnya Beternak ayam kampung memang sedikit lebih berbeda dengan ayam potong atau broiler Ayam kampung harus sering-sering diumbar supaya sehat Karena jika digurung di dalam kandang saja Maka tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik Pemilihan kandang ternak ayam kampung organik lebih condong persis dengan kandang ayam kampung lainnya Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam menyiapkan kandang adalah Kandang harus sering dibersihkan Bersihkan kotorannya setiap hari supaya ayam anda tetap sehat, bugar Yang ketiga memperhatikan pakan ayam Karena ini adalah ayam organik Pakannya pun akan sedikit berbeda dengan ayam kampung lainnya Kebanyakan para pertanak ayam akan mencampurkan makanan ayam dengan bahan-bahan herbal Seperti daun papaya dan lain sebagainya Khusus untuk anak ayam berumur 0-60 hari Bisa menggunakan pakan ayam buatan pabrik seperti BR Karena lebih halus dan mudah dicerna Kemudian ada juga pakan ayam khusus ternak adalah tepung singkong Nantinya, para ayam organik tersebut akan memiliki gizi perain yang tinggi Dan dagingnya jauh lebih banyak Oke guys, jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax